Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami di Masjid Rautuljana sedang memantau pelaksanaan proses penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1423 Hijriah. Saat ini saya bersama Bapak Anandris, selaku Ketua RW 023 Kirana Cibitung. Pak RW, kita ingin tahu nih apa komentar Pak RW terkait kegiatan Idul Adha di lingkungan Masjid Rautuljana, Kirana Cibitung, RW 23. Kalau menurut saya di RW 023 ini suatu peningkatan, karena dari tahun kemarin yang jumlahnya banyak juga, tapi Alhamdulillah sekarang sapi aja sampai ke 8, tahun lalu 6, kambingnya sekarang 20 ya. Jadi ada peningkatan, kalau bagi saya di saat ada peningkatan masyarakat terkait dengan hewan kurban, berarti ada peningkatan terkait dengan ekonomi. Sesuai dengan moto RW 023 bisa, ternyata apa yang kita cita-citakan ternyata bisa. Jadi makmur masjid, makmur jamaah. Terima kasih juga kepada DKM, kepada pengurus masjid, dan kepada panitia kurban untuk tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan saya sebagai Ketua RW, ke depannya makin banyak lagi. Karena semakin banyak yang berkurban, berarti semakin makmur itu wilayah. Itu saja mungkin. Ya, berikutnya Pak RW, harapan ke depannya nih atau himbawan kepada warga terkait dengan, artinya kan dulu awal 5 sapinya tahun 2020, tahun 2021 ada 6 ekor sapi, dan saat ini 8 nih. Himbawan Pak RW terkait, terjadi peningkatan ini supaya terjadi pemerintah masyarakat, meningkat ekonominya seperti apa, himbawannya? Kalau himbawan saya sebagai Ketua RW, dengan adanya peningkatan ini, mudah-mudahan bisa menghidupkan, menghidupkan perekonomian kita. Jadi untuk semakin kompak, semakin kompak. Jadi apa yang kita dapatkan di hari ini, atau diadakan lagi terkait dengan patungan hewan kurban. Karena kemarin yang ternyata dengan dikoordinir oleh DKM, ternyata bisa di, mungkin setelah ini, setelah selesai idul kurban ini, langsung dibuka lagi, langsung dibuka lagi terkait dengan patungan hewan kurban. Baik, jadi itu yang disampaikan, dan satu hal lagi, sinergi antara DKM dan ke RW atau lingkungan, baik itu RW maupun RT yang ada di 023. Saat ini seperti apa kondisinya Pak RW? Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan yang saya rasakan sekarang ini, ada di sini ada dua tempat ribadah, yaitu ada Rauda Barjana sebagai masjid utamanya, dan ada Musul Al-Hilas. Nah sekarang itu ada sinergi yang sangat bagus, termasuk di Al-Ihlas pun sekarang ada peningkatan kurban. Di Al-Hilas ada empat untuk sapinya dan kambingnya kalau nggak salah 17. Jadi di RW 023 saya sangat senang, karena dengan dua tempat ribadah tan ini, sama-sama ada peningkatan, sama-sama ada sinergi, terkait dengan PHB pun saling mengisi. Dan saya sangat senang, sebagai Ketua Lingkungan dengan adanya kekompakan antara pengurus masjid dengan pemerintahan, yaitu Ulama dan Umaro, ternyata RW 023 bisa. Apa yang kita ceritakan bersama, makmur majid, makmur jamaah, makmur penduduk RW 023, ini mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, itu wawancara kami dengan Ketua RW 023 Kirana Ciwitung, Bapak A. Anandris. Semoga apa yang menjadi harapannya, bisa dilaksanakan, direalestikan oleh seluruh warga masyarakat RW 023. RW 023, bisa. Terima kasih.